Kisah ini merupakan lanjutkan kisah Dewi Adi para Sakti episode 41 Dimana pada episode sebelumnya Nandi meminta izin kepada Mahadewa untuk bertemu dengan Parwati Mahadewa berkata kamu bisa bertemu dengannya tapi pertama-tama biarkan dia bertemu orang tuanya Mahadewa kemudian memasang lonceng di leher Nandi dan Nandi berkata Prabu apa ini mengapa kamu memasang lonceng di leherku Mahadewa berkata agar tidak kehilangan arah kamu bisa bertemu Parwati tapi tidak sekarang Untuk saat ini kamu harus ikut denganku ke Kailas kapanpun kamu berada di jalan yang salah Lonceng ini akan mulai berbunyi dan membuatmu menyadari apa yang seharusnya kamu lakukan Ayo kita harus pergi ke Kailas dan perjalanan kita masih panjang Saat itu Parwati sedang menceritakan pengalamannya dalam mencari Mahadewa dan wajah Ratu Menawati terlihat khawatir Parwati berkata ibu apa yang telah terjadi mengapa kamu terlihat khawatir Ratu berkata Parwati kamu tidak memberitahuku jika kamu berbagi perasaanmu dengan Mahadewa Apakah kamu menawarkan daun bilwa kepadanya apakah dia menerima lamaran cintamu Parwati berkata semua pertanyaanmu akan dijawab oleh Rudraksa ini Ratu berkata Rudraksa macam apa ini aku belum pernah melihat yang unik seperti ini sebelumnya Parwati berkata ini Gauri sangka Rudraksa Parwati mengingat saat Mahadewa memberikan Rudraksa itu padanya Mahadewa berkata bahwa ini adalah satu-satunya ini melambangkan pertapaan Siapapun yang memakai ini akan membantunya mengikuti pantangan dalam hidup Sebelum aku bertemu denganmu aku adalah seorang pengembara Aku terpisah dari dunia jadi sekarang aku ingin menciptakan sesuatu yang selamanya melambangkan persatuan kita Cahaya cintamu menghilangkan kegelapan dari hatiku Kegelapan yang menjauhkanku dari dunia ini Di sini dunia akan memanggilmu Gauri Seseorang yang paling murni dan paling baik hati Rudraksa ini yang melambangkan cinta antara Gauri dan Sangkara Akan dikenal sebagai Gauri sangka Rudraksa Siapapun yang memakai ini akan memiliki kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan dalam pernikahan Parwati berkata Gauri sangka Rudraksa ini tidak hanya melambangkan cinta tetapi juga janji yang kami buat satu sama lain Sama seperti Rudraksa ini di banyak kehidupan yang akan datang kami akan bersama Ibu meditasiku untuk memiliki Mahadewa sebagai pasangan hidupku telah berhasil Dan sekarang Mahadewa akan datang dari Kailas dengan prosesi pernikahan untuk menikah denganku Mendengar itu mereka semua merasa bahagia dan dengan cepat mereka mengatur persiapan pernikahan di istana Raja dan Ratu mulai membuat undangan untuk teman-teman mereka agar hadir dalam pernikahan Parwati Melihat itu Parwati meminta izin untuk membuat undangannya sendiri Parwati mulai menulis undangannya dan melihat itu Raja berkata Parwati untuk siapa undangan pernikahan ini Parwati berkata ayah akan segera mengetahuinya Parwati berdoa Oh Narayan adikmu ingin bertemu denganmu silahkan tunjukkan dirimu Narayan muncul disana dan berkata apa yang bisa aku bantu Parwati berkata Narayan Suatu kehormatan bagiku bahwa aku adalah Putri Raja Himawan dan Dewi Mainawati Dan oleh karena itu kami akan Kedatangan banyak tamu dari pihak mempelai wanita yang akan bersama keluarga ku Tapi Mahadewa tidak punya keluarga Aku ingin dia kedatangan tamu saat dia memutuskan untuk membawakan prosesi pernikahan Aku ingin semua Dewa Dewi Resi Brahmana dan bahkan pengikut Mahadewa bergabung dengannya dalam prosesi pernikahannya Dan aku ingin memberimu tanggung jawab untuk memberinya undangan Narayan berkata ini akan menjadi suatu kehormatan bagiku Dewi Kamu tidak perlu khawatir Prosesi pernikahan Mahadewa akan sesuai keinginanmu dan ini adalah janji dari kakakmu Parwati berkata terima kasih banyak kakak aku ingin satu bantuan lagi Aku ingin kamu secara pribadi membawa undangan pernikahan pertama ini Atas nama orang tuaku kepada Mahadewa Narayan menerima undangan itu dan dia mengingat saat-saat pernikahan Dewi Sati dan Mahadewa Narayan berkata mulai sekarang hingga akhir jaman Kebiasaan ini akan diikuti di mana undangan pernikahan pertama Akan dipersembahkan kepada para Dewa dan sisanya akan dikirimkan kepada para tamu pernikahan Setelah kepergian Narayan Raja berkata Parwati ada seseorang dikasih dan aku pribadi akan mengundangnya Parwati berkata tapi ayah sejauh yang ku ingat tidak ada orang dekat dikasih kecuali pendeta kerajaan kita Ratu berkata putri ada beberapa ikatan yang melampui hubungan kekeluargaan Ayahmu benar undangan lainnya bisa menunggu tetapi tidak untuk yang ini Kami akan pergi ke kasih dulu Mereka kemudian pergi ke keasih dan Parwati berkata siapa dikasih yang ingin diundang secara pribadi oleh orang tuaku Saat itu dikasih terlihat aksa sedang berdoa di sungai suci Dan di tempat lain terlihat Dewa Indra menemui Dewi Rati sambil berkata Hanya kamu yang bisa membantuku menghentikan Diti Cobalah mengerti hentikan bencana ini Terjadi Dewi Rati Dewi Rati berkata aku sudah memberitahumu keputusanku Dewa Raja Aku tidak akan menghentikan Diti untuk membangkitkan Dewa Kama Jadi akan lebih baik jika kamu pergi Dewa Indra berkata bagaimana kamu bisa membiarkan hal ini terjadi Diti telah menangkap lima Dewa Aku memahami kemarahanmu Tapi masalah ini lebih besar dari kita semua Jika kita tidak menjelamatkan Dewa-Dewa dari neraka Kesimpangan dunia akan hancur Aku memintamu untuk mengakhiri ini Atau perasaanmu terhadap suamimu akan mengakhiri hidup banyak orang di muka bumi Aku mohon padamu Dewi Rati Dewi Rati berkata baiklah Dewa Raja Aku akan pergi ke neraka dan menghentikan Diti sekarang Tapi aku ingin kamu menjawab pertanyaan yang satu ini dengan jujur Dewa Indra Dewa Indra berkata pertanyaan apa? Dewi Rati bertanya apakah jika api maha Dewa yang berkobar membakar istrimu sampai mati Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama? Katakan padaku Dewa Raja Tidakkah kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkannya kembali? Mendengar itu Dewa Indra terdiam dan Dewi Rati berkata Kehendinganmu menjawab pertanyaanku Mungkin sekarang kamu akan mengerti Kenapa aku tidak menghentikan Diti Kita selalu menganggap penderitaan orang lain tidak berarti apa-apa Tetapi ketika hal yang sama menimpa kita Kita harus menyadari betapa menyakitkannya hal itu Aku ingin kamu pergi dan tidak pernah kembali ke sini dengan permintaan seperti itu Dewa Raja Dewa Indra kemudian pergi dari sana dan saat itu dikasih Daksa menjelaskan apa yang terjadi padanya dan bagaimana masa lalunya bisa mengubahnya menjadi lebih baik Anak-anak berkata di mana putri Musati Tuan Daksa Daksa berkata karena kesalahanku putriku telah pergi jauh dari kunah Tapi jika Dewi berkenan aku mungkin bisa bertemu putriku lagi Istri Daksa tiba dan berkata Hari itu telah tiba Daksa menerima undangan itu dan berkata Apa perwati akan datang kekasih? Ratu berkata Ya aku baru saja menerima pesan ini Perwati akan berada di sini sebentar lagi bersama orang tuanya Daksa berdoa Oh Mahadewa Setelah kematian Sati Aku hanya menunggu saat ini ketika Dewi akan muncul di hadapanku Aku hanya punya satu permintaan Mendengar doa dari Daksa Mahadewa berhenti dan Nandi berkata Apa yang terjadi Prabu? Kenapa kamu berhenti? Mahadewa berkata Karena seorang penyembah akan segera mengakhiri pertobatannya Nandi Dan dia akan segera meminta sesuatu padaku Daksa berkata Mahadewa Ketika perwati datang menemuiku meskipun hanya sebentar Aku ingin dia melihatku dalam wujud Sati yang akan melihat ayahnya Jika kamu memenuhi keinginanku Aku akan menganggap bahwa pertobatanku telah selesai Mahadewa berkata Jadilah itu Kepala Daksa tiba-tiba berubah menjadi normal kembali Dan dia berwati tiba di hadapannya Melihat itu Daksa merasa senang Kepala Daksa merasa